non-turbo 2020 oh non-turbo non-turbo berarti yang 1800 nya 1800 yang pertama kali pertama kali batch pertama batch pertama jadi sebenarnya basic nya tuh mesin manual coba dikasih modul metik Halo semuanya selamat datang di channel papa Daryl Halo semuanya selamat datang di channel papa Daryl ya hari ini gua mau buat konten grebek mobil nih guys tapi konten grebek mobil kali ini ini agak spesial nih jadi gua mau sekalian collab anjay kalau jadi gua mau collab sama youtuber juga ya ada di 107 namanya youtuber driver Cortez yoi namanya Bang Denny jadi gue ada janjian sama dia hari ini gua mau grebek mobilnya dia sambil kita ngobrol-ngobrol santai juga gue pengen tahu aja dia sejak kapan dia gabung di 107 karena walaupun kita satu pul tapi gua jarang ketemu nih sama dia nih Nah tapi gue udah janjian sekarang sama dia kayak gitu guys Oke langsung aja gua usah pakai lama kita grebek mobilnya youtuber driver Cortez jadi kita tahu kenapa dia milih mobil itu sama masih sih waktunya sih dia ngejalanin onbeat nya di grebek airport sekarang Oke simak terus perbincangan gua sama Bang Denny driver Cortez yoi ya oke guys sekarang gua udah sama temen gue nih yang mau gue grebek mobilnya ya jadi Doi ini ternyata youtuber juga anjay jadi anggap lah ini collab pertama gua ya kan pilot project ya pilot project nah kebetulan temen gue ini pakai mobil Wuling Cortez anjay ini tipe yang paling atas ya Bang ya yang paling atas yang paling lengkap jadi dia udah ada Captain Seed sama sungrove nya kebetulan gue nonton vlognya juga jadi gue tahu gitu namanya Bang Denny Bang Denny apa kabar? sehat Bang gimana Bang Denny? Alhamdulillah biasa oke gua jadi malu nih di subscribe nih sama Bang Denny jadi sebenernya katanya ada lagi yang youtuber juga di 107 namanya si Prayogo cuman Doyu udah resign karena dia kan kerja juga katanya ya gue sempet nonton channel juga dan subscribe juga gue selalu subscribe siapapun ininya pasti gue subscribe lah mendukung lah kita ya sama-sama dukung ya jadi balik ke pembahasan masalah grebek mobil jadi gue ada konten grebek mobil nih Bang grebek mobil ini khusus buat temen-temen driver 107 gitu jadi saat ini baru dua tiga konten yang gue buat yang pertama itu gua udah grebek Expander Cross punyinya Koeric terus Innova Reborn punyinya si Angga sama dari 107 yang SR itu yang Toyota Transmover nah sekarang nih Wuling Cortez anjay ini buat gue gimana ya kalau denger nama Wuling Cortez itu karena gue sempet lihat reviewnya di beberapa reviewer di YouTube juga gitu kan kayak Fitra eri di doang Hanif gitu kan sempet review tentang Wuling Cortez nih katanya boros Bang apa bener banget itu bener banget bener banget ya bener banget bener banget tuh boros banget kalau yang kakinya nggak sekolah dan Matic 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 ya kebetulan gue punya ini yang tahun berapa sih mobil? non-turbo 2020 oh non-turbo non-turbo berarti yang 1800 nya? 1800 yang pertama kali? pertama kali batch pertama batch pertama anjay terus? jadi sebenernya basic nya tuh mesin manual coba dikasih modul Matic mesin manual atau transmisi manual? mesinnya transmisi manual dikasih modul Matic jadi bisa Matic bisa manual oh AMT? AMT oh berarti bukan? makanya kalau jadi perawatan lebih murah lah Bang oh lebih murah ya sebenernya itu ya? lebih murah oke tapi cuma pengapliasiannya buat dipakainya agak kurang enak kali ya AMT itu ya? harus yang biasa sih harus biasa ya kalau biasa pakai Matic konvensional atau Matic CVT pakai Matic pasti ngerasainya nggak nyaman nah karena waktu itu gue sempet nyoba Ignis yang tipe paling atas itu kan dia ada yang Matic juga nah Maticnya AMT juga ya Ignis juga AMT sama kayak Karimun Wagon jadi kalau nggak biasa nginjek gasnya tuh dendetan dia di awal gitu ya kayak mobil mau mogok tapi nggak sebenernya bener karena basic nya manual kan dia oke nah gitu guys jadi Bang Denny ini pakai mobilnya Uling Cortez tahun 2020 2020 Matic AMT ternyata katanya lumayan boros kalau nggak salah lumayan boros sehari berapa bang habis bang bensin bang? sehari paling sehari paling 150 sampai 200 sih 150 sampai 200? sama dong buat mobil gue iya karena dia 2000cc kan? 1800 oh 1800 oh 1800 1800 ya dan non turbo non turbo non turbo ya bener-bener tapi ada tips and tricknya tips and tricknya ini guys nih jadi sehari ini Bang Denny tuh ngabisin uang untuk bensinnya tuh sekitar 150 sampai 200 ribu itu 1 banding berapa bang yang lu dapet? rata-rata itu 1 banding 12 sampai 1 banding 15 1 banding 12 sampai 1 banding 15? ih gokel sama kayak Senia ya berarti ya Senia sih pernah gue tembus 1,18 sih ya seboros-borosnya itu gue 1,14 lah 1,18 juga pernah gue tembus oh iya? iya dan itu lu konstan? konstan? maksudnya nggak sampai 120, 140 kan bawahnya kan? lu di 90-80 kan? masih di bawah 100 di bawah 100 ya tapi RPM di atas 2,400 dia ada ini gak sih? kayak cruise control gitu? kebetulan yang tipe gue tuh belum ada yang tipe lu belum ada? belum ada yang baru ada? yang baru setau gue tuh udah ada cruise control yang baru udah ada ya dan setau gue emang perubahan yang baru ini ini luar biasa sih banyak-banyak yang berubah ya banyak-banyak banyak improve teknologinya juga di lebih diperbarui ya dia ada GPS-nya sekarang kan? iya sebenernya si Cortez ini juga ada built-in GPS sih tapi dia punya tapi belum masuk ke Blue Link-nya Woolink kan? yang dari handphone itu kan? yang sekarang yang punya Windows? ada Phone Link dia oh ada Phone Link juga? ada Phone Link tapi jadul ya jadi kalau pakai Android kayaknya maksimal Android 6 Android 6? 6 ke atas udah nggak bisa oke oke nah itu guys jadi menurut Bang Denny pemakaian Woolink Cortez nih ya jadi kalau teman-teman yang punya mobil Woolink terus mau dijadikan armada taksi online buat ngebit gitu ya yang jalan tiap hari sebenernya irit juga nggak begitu boros tergantung orangnya juga padahal ini bukan yang CVT loh yang keluaran terbaru ya dan bukan Turbo ya bukan harusnya Turbo itu lebih irit lagi sebenernya ya apalagi yang manual yang manual ya kan dan Matic nya juga ya beda-beda tipis lah terus perawatan gimana Bang? perawatan kalau perawatan sih gue biasanya ya kalau ganti oli aja biasanya gue ganti oli sendiri lu ganti oli sendiri? ganti oli sendiri kecuali kalau perlu ganti oli transmisi terus tapi lu pernah service di ini nggak di Woolink Center langsung? selalu oh selalu selalu sampai kilometer berapa itu? terakhir tuh kemarin bulan Januari di kilometer 51.000 oh di service terakhir terakhir berarti emang dapat sampai 50.000 km gratis 50.000 km gratis oke terus lu sekarang ganti oli sendiri? ganti oli sendiri ganti oli sendiri tuh oli gue 300 4 liter filter oli 65 berarti 365 buletin 400 lah 400.000 kalau misalkan lu balik lagi ke bank resmi lu tau nggak estimasinya berapa abis? estimasinya bakalan 400an karena ada biaya jasa kan? oh iya jadi gue biasanya kalau ke bank resmi itu bawa oli sendiri oh lu bawa oli sendiri? oh boleh ya? kayak gitu ya? boleh tapi kalau per 4 itu tapi gue pernah ke Woolink kan gue di Woolink Arista Woolink Arista Makalima? di Cikokol oh Cikokol pernah ke Woolink Prima itu nggak terima kalau bawa oli sendiri oh beda vendor beda ini ya? aturan berarti? iya beda-beda itu nah kalau yang di Arista nih bisa nih bawa par sendiri bisa oh gitu tapi yang resmi dari Woolink itu Arista apa Prima? Arista dan Prima jadi ada dua perusahaan dua-duanya itu resmi ya? sama-sama resmi kayak Toyota kan ada Tunas ada Astrido ada Auto 2000 betul ya ada orang kan lebih favoritnya ke Auto 2000 katanya bagus sebenernya kalau buat service menurut gue sama-sama sama aja sih cuma paling ya tempatnya aja sama pelayanannya aja paling ada deda betul nah itu juga kata Bang Denny untuk biaya servicenya juga standar lah ya 400 ribu lah ya dan selama pemakaian udah ada yang diganti part belum Bang? penggantian part gitu yang yang besar gitu yang pernah lu ganti apa shop apa yang besar sih belum ada sih belum ada ya paling fast moving kayak Kampas Rem Kampas Rem itu kalau Woolink gitu Kampas Rem itu depan gue ganti depan 900 900 900 ribu? apa? Kampasannya? Ori itu ya? Ori dia selalu pasti kalau mobil-mobil baru gitu apalagi Cina tuh ngeluarinnya Ori itu semua gak ada KW-nya ya? gak ada, di Tokpedia tuh ada KW-nya tapi tapi ini temen gue di Bandung tuh kan pernah dia pakai Kampas apa namanya punya brand lain lah di Tokped tapi pas gue coba beda feelnya oh beda jadi dia kayak agak sempet nyoba oh kurang kurang gigit Kampas Rem kurang gigit dan itu bisa bikin kikis piringannya juga ya kalau misalkan emang gak bagus ya iya buat buat tipe-tipe soalnya kan kalau mobil sekarang tipe-tipenya Kampas Remnya lebih apa namanya lebih berdebu kan ya lebih empuk lah soft oke kalau yang merek-merek lain kayaknya lebih hard berarti selama pemakaian ini baru Kampas Rem aja yang lu ganti Kampas Rem sama Fanbell 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 standar 300an kali ya di Fanbell 400an 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 oh nah itu tuh guys tuh jadi menurut Bang Denny tuh selama pemakaian dia baru ganti yang kecil-kecil lah ibaratnya gitu ya yang memang pemakaiannya tuh habis karena dipakai gitu kan yang paling sama band band depan sih sama band depan ya dia ring berapa sih Bang 16 16 mini iya bodi segede gitu ya bodi segede gitu peleknya mini nah ini yang menarik buat gua tuh Cortez itu ya dia yang gua lihat dari reviewer itu kan harganya murah tapi speknya spek Innova katanya gua sih nyoba langsung belum pernah ya mobilnya gitu ya seenak apa tapi dari pengakuan reviewer itu katanya shock belakang itu pake double wishbone dia ya dia kalau shock belakang itu dia independen ya independen ya wokil ya kayak Innova ya bener ya Innova belum independen yang Venturernya belum oh belum juga ya Venturernya sepuluh gua belum ya pake multilink juga eh masih pake multilink iya masih yang multilink gitu oh 1000 bimbit ya gitu sebenernya Cik kalau apa namanya ngebandingin Cortez sama Innova secara size nya gak apple to apple betul tapi kalau secara size sebenernya apple to apple apple to apple ya apalagi dari interior cabin nya ya dimensinya ini paling cuma beda 10-20 mili dari panjangnya dari panjangnya juga ya tapi yang paling menarik ya gua pernah pick up customer itu di Cinere dia kebetulan itu unitnya baru dateng Zenyx ini 6 bulan oke baru dateng hybrid yang hybrid yang hybrid terus dia bilang kok punya saya Zenyx sama Cortez intronnya luasan Cortez ya dia bilang begitu menurut dia cabin nya lebih luas menurut dia cabin nya lebih luas apa karena Cortez dalamnya kan warnanya beige ya apa coklat itu dia bed sama coklat bed sama coklat ya kalau Zenyx kan hampir semuanya kan hitam ya hitam jadi kelihatannya ruangannya sempit kalau hitam itu kan kalau itu gua gak tau karena Zenyx gua belum pernah nyoba sih sama gua juga belum tapi kalau Reborn sejujurnya baris ketiga emang buat orang dewasa itu gua duduk aja mentok si dengkul ya betul karena kan dia masih stasis lama ya stasis lama masih pake yang apa namanya leather frame leather frame betul kalau Ziko Ortez di row ketiga orang dewasa itu nyaman duduknya betul karena mau nokok pastikan dia udah gak ada tengah-tengahnya tuh apa namanya tuh romolnya tuh udah gak ada gardannya ya gardannya itu udah gak ada karena kan penggerak depan kan betul 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 jadi memang agak lebih luas itu sih betul terus kenapa lu milik Cortez kenapa milik Cortez ini sebenernya yang menarik sih di range harga segitu dia 300 berapa sih? gua dapet 257 257? baru? baru harga normal 264 bentar 257 nih lu beli di awal tahun apa di akhir tahunnya? tengah oh di tengah-tengah tapi nicknya masih nick itu ya 2020 ya? iya di tengah itu tapi jadi sebenernya oterasinya berapa itu? 264 264 memang gak nyampe 300 juta ya? gak nyampe gak nyampe ya? gak nyampe 1000 yang 300an tributat tinggi oh iya yang setelah ini setelah ini base kedua ya oke oke dan kenapa ngambil karena jadi gua ada kandidat sih sebenernya antara expander 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 atau ini nih cuma begitu liat expander kalau dibandingin sama apa yang didapat di Cortez jauh banget bedanya betul secara fitur secara fitur kualiti cabin dan yang utama sih kualitinya sih sebenernya sih yang bikin mesh iya karena ternyata mobil Tiongkok ini untuk bullying ya hmm secara build kualitinya di atas rata-rata kalau menurut gua setuju gua juga ngeliatnya begitu sih dari mulai dia pakai apa namanya dan bodinya lebih tebal betul flat body yang tebal betul jadi kalau kita feel buka pintu tuh kayak mobil mahal padahal dan dia dibuka tutupnya berat ya berat terus juga apa namanya dia punya interior tuh masih banyak soft panel iya soft panel kalau sekarang kan pasti ingat semua bang ya iya soft touch di dashboard selama di tinggi ya beda kan pastikan sekarang kan kalau itu udah gak sih beda iya 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 cuma memang plus minus ya mobil banyak fitur berarti perawatannya juga harus dibikirin oh iya jangan sampai maksudnya kalau ada yang tergir beli mobil murah nih itu banyak macam-macam semakin banyak sensor di mobil perawatannya lebih ribet semakin ribet semakin mahal dan kita harus harus hati-hati kalau ngelewatin banjir atau air gitu kan karena banyak sensor di bawahnya banyak sensor treatment kan sih yang mesti dijaga betul betul jadi itu salah satunya lebih mirihnya itu karena melihat build quality cooling itu lebih oke daripada expander iya dan harganya juga lebih murah harganya sebenernya mirip-mirip kan satu range itu sebenernya ini lu ngomongin expander apa expander prof expander biasa expander biasa itu belum nyampe 300 ya waktu itu ya belum nyampe tapi secara looks mungkin lu tertariknya karena looks dari si expander itu dari luar ya iya dia kan lebih agresif iya lebih agresif kalau cortes itu lebih kalem sih lebih kalem desain mukanya ya dan semua orang bisa terima desain mukanya cortes iya kalau expander kan ada yang eh mukanya kayak agak aneh emang dining style nya itu jadi bener-bener teknik banget betul tapi memang jadi punya karakter si expander ini sendiri iya oh ini expander udah ketauan dia punya darahnya sendiri betul-betul gitu teman-teman jadi apa namanya alasan utamanya bang dini miliuling cortes itu melihat memang tadinya ada dua pilihan antara expander sama cortes karena melihat cortes menawarkan lebih banyak fitur akhirnya tergoda dan ini memang kan produk baru ya iya mungkin lu salah satu orang yang anti mainstream juga kali ya iya sebenernya gak sama semuanya gitu ya sebenernya gua udah capek sama jepang-jepangan tapi iya tapi lu gak tertarik kayak lu ngelihat avanza atau misalkan kayak XL7 yang baru gitu kan XL7 tertarik sih sebenernya tapi itu gak masuk ke list lo saat itu? enggak lebih kayak expander sama cortes aja lu kerucutinnya cuma dua itu aja cuma dua itu aja sih oke siap ini kredit apa cash bang? kebetulan kebetulan dapet rezeki ya jadi gak bela cash mantap mantap jadi onbeatnya santai selalu pusing gitu ya berapapun ya udah terima aja lah tapi tetap harus di target ya bener-bener kita harus tetap punya target harian yang harus kita capai itu sih nah berarti masuk awal ke 107 daftar pake mobil itu? iya oke itu bulan? bulan kayaknya september tengah nih september 2023 2023 oke masuk tuh ya oh sorry oktober 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 sebelumnya sebelumnya kerja apa lu? sebelum itu gua kerja sebenernya oh kerja kerja tapi lu udah sempet ngebeat juga sebelumnya di bawah? di luarang itu mulai taxi online 2017 mulai taxi online 2017 awal aplikasi apa? 2016 sorry eranya uber eranya uber berarti lu sama gua ya? uber jadi gua tuh sampingan dulu pake mobil apa? avanza 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 sampingan lucu tuh pake avanza tuh gua sabtu minggu biasanya minggu nih berangkat jam 12 siang paling maksimal pulang kadang jam 12 malam oh wah itu pulang nyampe nyampe rumah nih turun dari mobil kayak orang tua gua bang jalan gua begeter berarti lu gak asahin waktu uber masih pake kartu kredit ya? masih masih ya? berarti awal banget ya? awal banget apalagi yang bonusnya itu juta-jutaan iya 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 iya. gila-gila itu. bener. gila itu. bener. ini jaman nyayur sih umum akhirnya sebelum masuk sini jadi lu kerja dulu tuh? kerja kerja? resign. gue nggak resign, jadi perusahaan gue tuh collabs oh oke, pas covid kemarin, pas covid pasca covid sih, masuk resesi kan, pas pertama jadi banyak pengurangan massal, pastinya 2 tahun tuh, tahun 2022 anak-anak di toko, 2023 anak-anak di ofis yang kena semua, lu di retail ya? di retail, jadi pasca putus kerja ya gue jadi tax online di bawah dulu oh sempet ngejalanin dulu ya? sempet di bawah, akhirnya nah lu bisa sampe berlabuh kesini, ceritanya gimana bang? panjang gitu panjang ya? lu ada informasi atau lu cari-cari sendiri gitu? nyari sih oh nyari? nyari, karena dulu kan gue uber spesialis bandara jadi lu nyari dari mulut ke mulut atau lu lihat konten gue? jucur, jadi gue beberapa minggu terakhir ini, eh 2 bulan terakhir lah ya pas gue upload pertama kali soal 107 itu beberapa kali ketemu subscriber, kayak kemarin ada subscriber gue kesini ya pan ya ya jadi dia kesini dateng, ketemu di pom bensin yang diseberang situ di perimeter, nyamperin gue gitu kan papa dari lah ya tadi, dia ngobrol-ngobrol, ternyata dia udah daftar disini gitu karena gue ngeliat konten lu bang, katanya gitu oh gitu gue bilang, gue harusnya dapet komisi ya dari 107 dapet nih harusnya nih ada marketing nih papami gak bercanda oke jadi awalnya itu lu nyari sendiri? awalnya nyari-nyari, nyari info sih? nyari info ada Grab Bandara Grab Bandara tuh siapa aja nih daftar-daftarnya misalnya tapi sorry lu daftar Grab itu tahun berapa? apa pas perpindahan Uber tutup daftar Grab? oh gitu langsung 2017 tuh iya 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 transisi kan Uber udah diakusisi migrasi kita semaksinya kan akhirnya gue daftar Grab dari situlah akhirnya setelah putus kerja cari-cari info cari-cari info ya mantap mantap gitu guys jadi bang Denny ini ternyata dia cari-cari info sendiri tentang 107 terus beliau langsung datang ke sini ya bang ya? langsung langsung ke sini ya? daftar ya? waktu bulan setelah antriannya lama gak bang? gue waktu Oktober masuk 1 bulan setengah lah 1 bulan setengah? 2 bulan setengah oh ok berarti verifikasinya 2 minggu ya? kurang lebih? sampai seminggu atau 2 minggu? pas daftar itu langsung aktifnya itu? verifikasi 1 bulan setengah itu 1 bulan setengah itu? 1 bulan setengah oh ini lagi lama-lamanya itu ya? lagi lama-lamanya oh ok ok karena kan bulan Juli ya awal buka ya kan udah banyak yang masuk kan tuh berarti kan udah mulai disortir ya terus jadi yang pertama kali lo rasain di airport itu gimana bang? yang gue rasain beda ya? kalo yang dibawah ya? beda ya? beda banget sih beda banget ya? walaupun selananya-lananya kita ada kepastian order di sini ya? kepastian order terus juga yang menarik itu kalo dibawah tuh kita bisa dapet gadu-gadu lah isi lainnya gadu-gadu tuh jemput dimana aja jemputnya terus ada wanginya macam-macam bang iya juga sih bener-bener lo masih ngerasain kan? yang wanginya bermacam-macam kalo di bandara sih sejauh ini gue belum ketemu yang macem-macem ya? maksudnya dari wangi-wangiannya ya? masih yang aman lah kadang kalo dibawah tuh pernah dapet maksudnya bukaan yang ngejelekin jadi pick up itu di mall tapi begitu naik orang sorry buah sampah bukannya ngejelekin ya sumpah iya 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 waktu itu belum covid itu jaman jadi gue gak bisa gak ada masker kan? iya 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 gak bisa tutup masker jadi lebih ketahan nafas ya? iya 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 kalo dibawah kan gambling ya kita muter ya kalo di atas kan istilahnya waktu istirahat banyak betul-betul terus orderan kepastiannya juga jelas betul-betul-betul dan rutanya lewat tol sih anak benji nirit tol to tol ya kita ya rutanya betul-betul dan ada yang bilang bahwa katanya tuh Grab airport itu kan kasta teratas nih dari peronlinean gitu kan jadi orang-orang yang udah masuk ke airport itu mau di gojek atau di Grab itu dibilangnya kasta teratas gitu kan sebenernya sih gue gak melihat itu ya tapi lebih ke kita punya change yang lebih gitu loh buat mengamankan hariannya itu karena gue yakin hampir semua temen-temen disini tuh ketika bergabung disini gue bukan yang mau promosi ya tapi ini yang udah gue jalanin gitu ya jadi karena pekerjaan kita freelance itu kan tidak ada yang menjamin pendapatan kita setidaknya tuh ada harapan yang bisa buat kita tuh konstan pendapatannya tuh stabil lah karena dibawah tuh bener-bener gue gak bisa ngejamin sih gak ada yang bisa menjamin kita ya kan hari ini lu bagus 2-3 hari lu pasti hancur gitu capek sih di bawah capek dan lu tidak ada tujuan kalau kayak disini kan gue kenapa lebih milih kemarin masuk ke Grab itu karena antrennya kan online bukan berarti gua apa namanya menjuruskan ke satu pihak atau gimana enggak tapi lebih untuk sistemnya tuh lebih enak disini online nunggu di pool kita gak ngantri di atas gitu kan terbuka lah ya nah iya gak antrian bebek juga kayak bluebird gitu kan jadi kita lebih enak lebih santai dan ketika di bawah tuh kita ada tujuannya kita harus kemana ini rumah kita ya balik lagi kesini dan lu ketika dirumah lu udah pasti dapat omset itu poin pulasnya Grab ya betul itu dia jadi ya itu teman-teman jadi bang Denny itu kurang lebih bersamalah pemikirannya sama gue kayak gitu nah balik ke mobil nih bang jaring lebar kemana-mana menurut lu nih menurut lu nih ya lu kan sekarang pakai cortes nih kalau misalkan dikasih kesempatan buat ganti unit lu mau ganti unit apa bang lu kan udah ngerasain ini cortes tuh kan kayak begini nih iya pasti kan lu ah kenapa gue kemarin gak kayak gue nih sekarang saya ini ya kan gue kepikiran kenapa gue gak ganti XL7 aja ya lu misalkan hybridnya gitu ada penyesalan gitu diakuin kira-kira lu kalau dikasih kesempatan kayak gitu lu mau ganti apa bang sama kayak lu sama ya iya gue ngerti yang hybrid sekarangnya XL7 itu gagah banget ya sebenernya sih kalau gue sih gak mikirin hybridnya ya karena kan gimmick ya gimmick sih gimmick sih bener-bener bukan yang real hybrid bukan yang full kayak Toyota tapi kalau secara dimensi dimensi terus basic sama build quality Suzuki sih gak pernah salah sih iya gak pernah jelek bikin mobil dan dia MPV yang ala-ala crossover iya kayaknya lu ke semua medan aman gitu aman sih dengan tingginya dia bukan kelernya lebih tinggi iya kan gak worry sih lu masuk ke gang-gang kecil masih oke medan-medan yang naik turun juga siaman lah iya 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 kan pasal jangan nyelem banjir aja iya semoga lah ya kedepannya pilot project bingkutnya pakai ganti mobil baru amin gue juga pengen tuh ganti karena enak bener-bener agak berat kayaknya kayak gitu iya sih bener sih iya sih bener sih oke kayaknya segitu aja sih perbincangan gue sama bang Lenny ini gitu ya jadi ini apa namanya konten gerebek mobil plus collab pertama gue sama youtuber juga di 107 jadi gua sempet dikasih tau kemarin sama beberapa temen bahwa disini katanya ada youtuber juga gitu kan selain si prayogo itu namanya driver cortes cuma gua gak tau driver cortes tuh siapa ya gua pengen liat dulu bang ketika ngambil SCJ tapi kita gak pernah ngobrol bener nih guys jadi gue nih the real first pertama ketemu doi ya kan ngobrol duduk kayak gini pertama bang ya iya jadi enggak enggak gue ya kita di pol ini kan temen banyak ya kan orang banyak ya seliguran aja seliguran betul karena kan sekali lagi bahwa kita berteman satu tim tetep yang namanya tanggung jawab masing-masing gak ada yang namanya lu ngambil SCJ ya lu bisa wakilin temen lu yang nggak bisa ya lu sendiri targetnya juga sendiri-sendiri ditasenya gitu kan jadi ini konten konten tau bulet ya tau bulet dadakan banget hahaha bumbung ketemu kan antrian lama lagi langdai gitu kan gua aja pengen nanya lu ini sekarang nih bener nih hahaha iya sebentar sebentar gua kemarin itu kan bikin konten terakhir buat yang vlog on beat itu kan hari Senin ternyata lu hari Senin juga ya syutingnya ya iya sama-sama kan terakhir konten gua hari Senin tuh iya itu lu dapet 500 ribu kan iya iya kan gua 280 ribu bang hahaha itu gua 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 pake karena ada tips hampir cepe hahaha kalo ga ada tips 400 tis lu cepe ya gila ganti juga tis gua 30 ribu hahaha gua ganti parkir hahaha itu sih jadi ee kemarin bang Dedy bikin vlog on beat juga tanggalnya sama tanggal 22 cuman kalo dia niat banget dari pagi kalo gua emang ga niat sebenernya waktu itu gua ga pengen buat vlog itu cuman karena gua keinget ee bisikan temen-temen gua bikin vlog molly lagi dong gitu kan oh yaudah deh konsepnya ee ngebeat santai deh gitu kan dan ternyata ya sesantai itu pendapatan gua juga hahaha berbanding lurus berarti ya iya 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 dan yang netnya itu gua nunggu 3 jam gua sampe sini jam eh gak 2 jam lah setengah 8 malem nih trip terakhir gua nih trip 3 dari atas iya harapan kita kan bogor lah ya iya iya tapi netasnya aman dong hahaha netasnya sih aman bener cuman 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 yaudahlah karena memang itu gua vlog santai dan ee lebih ke edukasi ke temen-temen sih jadi karena gua sebenernya sih bikin konten itu kan banyak pesan yang terseret yang gua yang gua selipin di konten itu karena ee ya gimana ya bahwa ketika kerja lu ga bisa main-main apalagi dengan waktu gitu kan jadi gak ada gak ada cerita yang namanya kerja itu dari siang atau dari sore kerja itu dimulai dari pagi gua yakin semua dimulai dari pagi itu hasilnya maksimal teratur sih teratur dan tentunya tetap ikuti prosedur oke gitu aja perbincangan gua sama bang Denny nih thanks banget bang Denny udah mampir di konten gua di vlog gua ee setelah ini mungkin gua ada collab barik sama bang Denny ntar lah dia konsepnya gimana gua gak tau oke segitu aja perbincangan gua hari ini tentang gerbek mobil kali ini ya tentang mobilnya bang Denny Wuling Cortes ee semoga bermanfaat buat temen-temen semua dan menginspirasi ee sekali lagi apapun kendaraannya ya kita jalanin dulu semoga nanti ke depannya ada harapan baru yang bisa mengubah semuanya gitu lah pastikan ada harapan-harapan yang ee kita sematkan buat diri kita yang lebih baik gitu bang Denny ada pesan gak buat temen-temen driver buat temen-temen driver tetap semangat ya pokoknya fokus aja mau main di bawah mau main di bandara sama aja sepertinya intinya lebih ke usaha sih kita disiplin disitu pasti penghasilan bakal ngikutin itu aja oke mantap oke guys kalau suka sama vlog vlog kayak gini jangan lupa di like di comment dan di subscribe begitu juga channelnya bang Denny driver Cortes jangan lupa ya di subscribe di bawah gue cantumin linknya ya jadi kalau temen-temen mau ngeliat channelnya juga boleh nanti gue ada disitu juga cih jangan lupa nanti intip bang Endo ya Papa Daryl Papa Daryl ya jangan lupa oke sekian dari gue terima kasih sampai ketemu lagi di vlog berikutnya gue cabut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah